Pemirsa apel gelar pasukan operasi Lilin 2022, Polresta Serang Kota Provinsi Bantan mengerahkan 500 personel untuk amankan Natal dan Tahun Baru 2023. Polresta Serang Kota Provinsi Bantan menggelar apel gelar pasukan operasi Lilin Maung untuk amankan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023. Perayaan Natal tahun ini dipastikan lebih ramai karena sudah tak ada lagi pembatasan mobilitas masyarakat. Untuk mengamankan perayaan Natal, Polresta Serang Kota gelar apel pasukan mengecek kesiapan alat hingga mengerahkan 500 personel dibantu oleh unsur TNI, BPBD, Dinas Perhubungan, dan PolPP. Kapolres Polresta Serang Kota, Kombes Pol Nugroho Arianto mengatakan selain menyiagakan ratusan personel, pihaknya juga mencediakan 8 pos pengamanan, 1 pos pelayanan, serta 19 pos gatur. Persiapan pengamanan Natal ini, kita sudah mendapatkan beberapa pos pengamanan ya, pos pengamanan dan pos pelayanan yang kita tempatkan di beberapa titik, baik di jalan-jalan yang sekiranya menjadi arus wisata maupun tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat keramaian lainnya seperti mal ataupun wisata yang lainnya juga. Para personel yang ditugaskan dalam pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2023 diharapkan mampu menekan tingkat gangguan keamanan dan ketertiban. Ini dilakukan agar Nataru dapat berjalan dengan kondusif tanpa gangguan apapun termasuk ancaman teror. Suhendi, JPMTV, Kota Serang, Banten